Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mempercepat Windows dengan Red Zedit pada PC dan Laptop tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai oke, jadi video ini sudah menyentuh part yang ke-21 bagi kalian yang penasaran dari part yang pertama sampai part yang ke-20 kalian bisa cek aja untuk link video ini sudah saya taruh di deskripsi di bawah oke, jadi kali ini untuk Red Zedit-nya ini ini ada kaitannya dengan jaringan network antara kita memakai Wi-Fi atau mungkin memakai koneksi Ethernet nah, jadi kita langsung saja jadi pertama-tama seperti biasa kita langsung buka Red Zedit jadi cari di menu pencaya Windows ketik Red Zedit kemudian kita buka registry editor dengan cara run as administrator kalau muncul seperti ini kalian bisa klik Yes kemudian di sini kalian bisa langsung pergi ke alamat berikut yaitu High Key Local Machine kemudian ke System kemudian ke Cooling Control Set kemudian kita cari Service kemudian kita ke TCP IP jadi kita langsung ke sini lalu kalau sudah ketemu TCP IP kalian bisa langsung pergi ke Parameters kemudian yang terakhir adalah Interface nah, jika kalian sudah sampai di Interface di sini kalian bisa klik anak panahnya nah, kemudian nanti kalian akan menemukan kayak sebuah user ID atau sebuah kayak kode gini nah, ini kan banyak banget nih nah, kita harus pilih tempat di mana jaringan network kita itu berada guys karena jaringan network kita itu entah kita memakai Wi-Fi atau jaringan Ethernet atau yang lainnya itu berada di salah satu di kode-kode ini guys jadi kita bisa apa namanya cek satu persatu dari atas sampai bawah jadi kita bakal cek nah, jadi kalau ini ini bukan karena ini pasti bukan kemudian kita bakal cek yang kedua nah, ini ini adalah tempatnya guys ini adalah tempat punya gua jadi tandanya itu adalah muncul IP kita guys jadi ada IP Wi-Fi kita guys atau IP pada jaringan network kita kemudian kalau yang ketiga ini pasti bukan kemudian yang keempat ini apalagi ini kalau yang kelima ini juga bukan ini juga bukan dan yang ketujuh juga bukan berarti kalau gua itu berada di sini guys karena salah satu bukti yang sudah gua bilang tadi itu adalah munculnya atau ada suatu IP pada jaringan network kita guys contoh di sini ini ada nih jadi ada ini nih satu pip nah, gitu ya nah, jadi kalau kalian sudah ketemu jadi ini dia dan ada jaringan ini IP jaringan network kalian nah, itu berada di name server dan profile name server jadi kalian bisa cari name server pastikan ini IP pada jaringan network kalian dan juga profile name server nah, kalau kalian sudah ketemu dan sudah berada di sini kalian bisa langsung buat 3 bukan 3 ya 4 di word yang akan kita tambahkan jadi yang pertama di sini kalian sudah pasti ini ya bisa tahu apa itu namanya jadi klik kanan new di word 32 bit value lalu kalian namakan yaitu TCP ACK frekuensi jika sudah enter dan di sini gua error karena gua sudah ada untuk di wordnya jadi namanya itu adalah TCP ACK frekuensi ya di mana ini untuk penulisannya harus benar untuk huruf besar dan kecilnya dan kalau sudah kalian buat kalian bisa klik kanan modify kemudian kalian isi untuk value datanya angka 1 jika sudah klik ok kemudian yang kedua di sini kita langsung buat lagi yaitu klik kanan new di word 32 bit value lalu kalian namakan TCP del ACK tics jika sudah enter dan di sini gua lagi-lagi error karena gua sudah ada untuk di wordnya jadi namanya itu yang kedua adalah TCP del ACK tics jadi mana untuk penulisannya untuk huruf besar kecilnya harus sama kemudian kalau sudah kalian buat kalian bisa langsung klik kanan modify kemudian kalian ubah value data pada TCP del ACK tics menjadi angka 0 jika sudah klik ok kemudian yang ketiga di sini kita langsung buat lagi yaitu klik kanan new di word 32 bit value lalu kalian namakan TCP no delay jika sudah enter dan di sini lagi-lagi gua sudah ada untuk di wordnya makanya error jadi kalian bisa langsung buat yang ketiga yaitu TCP no delay pastikan untuk penulisan huruf besar kecilnya itu sama dan kalau sudah kalian bisa klik kanan modify kalian bisa ubah untuk value data pada TCP no delay menjadi angka 1 jika sudah klik ok nah kemudian yang keempat yang terakhir kita di sini tambahkan satu lagi untuk di wordnya jadi klik kanan new di word 32 bit value lalu kalian namakan MTU jadi MTU 3 huruf doang 3 huruf MTU besar semua untuk hurufnya jika sudah kalian bisa enter kemudian kalau sudah kalian bisa klik kanan modify lalu kalian apa namanya ubah untuk value data pada MTU menjadi 5 DC nah jadi value data pada MTU kalian isi 5 DC nah kemudian pastikan untuk base nya itu kalian pilih yang hexadecimal jika sudah kalian bisa klik ok dan nanti untuk hasilnya pada kolom data itu nanti akan berubah ya jadi kan ini sudah 5 DC kemudian di dalam kurung 1500 kalau di dalam kurung sudah 1500 berarti sudah berhasil oke jadi di sini kita sudah menambahkan ke 4 buah di word jadi yang pertama itu TCP ACK Frequency kemudian kedua TCP DEL ACK TIX ketika TCP No Delay dan yang keempat MTU nah jadi fungsinya apa sih untuk menambahkan keempat di word ini ke dalam jaringan network kita entah kita memakai wifi memakai kabel ethernet atau mungkin jaringan lainnya nah karena di dalam jaringan network kita itu ada yang namanya algoritma negel jadi mana algoritma negel ini sudah ada dari kita memiliki windows yang masih fresh atau yang masih segar jadi sesaat kita habis menginstall windows yang masih benar-benar baru atau mungkin install ulang sampai ke akar-akarnya nah jadi algoritma negel ini bisa dibilang apa ya kayak kurang baik guys atau kurang bagus jadi mana algoritma negel itu akan mengurangi kecepatan unduh jadi unduh itu adalah yang download kemudian dan juga kecepatan unggah unggah itu yang upload nah karena ini guys untuk data yang ditransferkan pada jaringan network kita itu akan digabungkan menjadi satu guys jadi kayak di kayak di apa ya istilahnya kayak di kombin gitu guys kayak dua jadi satu gitu yang dimana itu kurang bagus guys jadi kayak diperkecil gitu guys jadi makanya disini gue sangat merekomendasikan untuk kalian melakukan hal yang barusan itu menambahkan 4 reward pada jaringan network kita karena ini akan sangat membantu guys setelah meningkatkan performa jaringan dan juga mematikan atau menontaktifkan algoritma negel pada jaringan network kita nah kalau sudah selesai kalian bisa langsung tutup untuk rejaditnya kemudian kalian bisa langsung restart PC atau laptop kalian agar algoritma negel kalian itu benar-benar mati dan jaringan network kalian itu sudah tidak nyala lagi untuk algoritma negelnya ya oke oke jadi video tentang acara mempercepat video setengah dan jari pada video saya tahu sampai sini dulu semoga video diberapa buat teman-teman jika bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini dan terima kasih baik kepada ternyata subscribe dan share video oke oke video saya sampai sampai sini dulu di ternyata video ya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax